Cianjur bukan hanya di kawasan puncak saja, ada juga sejumlah objek wisata yang sedang hits dan bisa mengkunjungi untuk mengisi hari nujuran. Bahkan diantaranya terletak di lokasi yang sangat tersembunyi. Selain terkenal dengan kota penghasil beras pandan wangi, Cianjur memiliki persona alam yang menakjubkan dengan objek wisata umpulan di dalamnya, yang menarik perhatian para wisatawan baik dari dalam maupun luar kota. Berikut 10 tempat wisata di Cianjur yang paling instagramable menurut wisata tanah air. Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya Anda pencet tombol like dan subscribe-nya agar kami lebih bersemangat dalam memberikan informasi tentang wisata yang ada di Indonesia. Nomor 1 Jika kamu ingin menikmati liburan ala Eropa, kunjungi saja Little Venice Kota Bunga di Cianjur. Tepatnya di Jalan Hanja Wajar, Desa Soekanagali, Pacek. Di lokasi tersebut terdapat kawasan The Little Venice, yakni potret wisata yang menyerupai kota Venesia. Selain itu, ada juga replika patung Merlion Singapura dan kuil Itsukushima dari Jepang. Setiap pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp 35.000, namun biaya ini belum termasuk dengan harga menjauh permainan di wahana yang disediakan. Little Venice Kota Bunga merupakan salah satu tempat wisata di Cianjur yang sedang hit. Bukanya dari jam 8 pagi sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di tempat ini terdapat pula kafe dan restoran loh guys. The Jones Aquatic Resort, Cianjur berdiri sejak tahun 2010 lalu dan sampai saat ini menjadi salah satu tempat terbaik untuk liburan keluarga ketika berkunjung ke Cianjur. Lokasi Taman Rekles Air ini berada di lingkungan alam yang masih sangat asli. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana permainan yang cukup memadai. Sejumlah wahana yang tersedia diantaranya kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, playground, taman burung, mini suit, arena outbound, free wifey, arena berkuda, resort dan spa, serta restoran tradisional Hasunda loh guys. Nomor 3 Pantai Jayanti di pesisir selatan Cianjur itu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Lokasinya berada di desa Cidamar, percamatan Cidaun. Meskipun lompatnya cukup besar dan Pantai Jayanti ini berbasis hitam, namun pesonanya tidak kalah eksotis dengan pantai lainnya di Cianjur. Di kawasan pantai juga terdapat pelabuhan nelayan dan pasar ikan. Sehingga bagi pengunjung yang dirembar dengan siput, Pantai Jayanti bisa menjadi pilihan loh guys. Pantai Jayanti di pesisir selatan Cianjur itu berbasis hitam, percamatan Cianjur itu berbasis hitam, percamatan Cianjur itu berbasis hitam, percamatan Cianjur itu berbasis hitam. Lokasinya berada di desa Bokojong, kecamatan Mande. Aktivitas seru yang dapat kamu lakukan di tempat wisata ini yaitu menelusuri danau dengan menggunakan perahu dan memancing ikan. Kamu bisa menikmati berlayar di waduk cerata ini dengan menyewa perahu. Setiap pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp30.000 selama 2-3 jam loh guys. Terletak di desa Sukadana, kecamatan Campaka, kabupaten Cianjur, Curug atau air tejun Cikondang adalah tempat wisata di Cianjur yang wajib dikunjungi selanjutnya. Jika dilihat, air tejun ini memiliki kontur batuan berulang-ulang, sehingga menciptakan visual yang menakjubkan. Berbeda dari air tejun kebanyakan, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Curug Cikondang adalah miniatur dari air tejun Niagara yang ada di Amerika loh guys. Nomor 6 Letak kalun-alun Surat Kencana ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangramo. Dan biasa digunakan para pendaki untuk menerikan tenda kema. Di tempat tersebut terdapat hambaran bunga edelwis yang luas. Keberadaan bunga edelwis menjadi gaya pika tersendiri bagi pengunjung yang datang. Untuk bisa menikmati matahari terbit, tak ada salahnya jika bermalam di alun-alun Suria Kencana loh guys. Nomor 7 Taman Bunga Nusantara merupakan salah satu tempat wisata di Cianjur yang dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di area taman ini terdapat berbagai jenis taman yang terdiri dari taman air, taman mawar, taman perancis, taman bali, taman jepang, dan taman labirin, dan taman palem. Indahnya pesona taman sehingga kerap dijadikan tempat untuk hunting atau foto pre-wedding. Cukup membayar tiket masuk sebesar 40.000 rupiah, kamu bisa sepuasa berjalan-jalan menikmati keindahan sambil bersuap foto di taman ini loh guys. Nomor 8 Wisata alam Sevillex memiliki pemandangan yang asli serta alami, serta memiliki suasana yang menenangkan. Memang wisata alam ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat liburan bersama keluarga maupun sahabat. Ditambah lagi dengan adanya wahana-wahana dan spot foto yang dimilikinya. Wisata alam Sevillex Cianjur ini sangatlah menggoda bagi para wisatawan yang mengunjunginya. Salah satu wahana yang paling favorit di wisata alam Sevillex adalah wahana helikopter. Anda akan merasakan sensasinya berada di dalam helikopter dengan menjadi pilotnya. Selain itu juga tersedia wahana seperti sepeda langit, balon udara, ayunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagi Anda yang suka berfoto selfie, Anda akan dimanjakan dengan berbagai spot foto yang instagrameable. Tentunya akan membuat foto Anda akan terlihat sangat indah loh guys. Nomor 9 Gunung Padang menjadi tempat wisata di Cianjur yang asik untuk melibur. Lokasinya berada di Desa Karya Mukti Kecamatan Campaka, Cianjur. Daya tarik utama dari tempat wisata ini merupakan peninggalan sejarah Purbakala. Berupa kundan berundak yang luas bangunannya mencapai 900 meter persegi. Tempat wisata ini merupakan situs megalitik yang dipercaya masih menyimpan banyak benda-benda Purbakala yang tertimbun di bawahnya loh guys. Nomor 10 Jika tak suka dengan suasana pantai yang cenderung panas, Anda bisa memilih tempat-tempat wisata lain yang menawarkan kesedukan. Salah satunya adalah Curug Citambur. Lokasinya berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Pagelaran. Tempat wisata di Cianjur ini menjadi salah satu yang populer dan digemari oleh wisatawan dari dalam maupun luar kota. Air terjun dengan ketinggian sekitar 100 meter ini menyajikan keindahan dan juga kenyamanan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, Anda dapat menikmati perkebunan teh yang indah dan sanggup memberi efek relaks loh guys. Nah itulah 10 tempat wisata di Cianjur yang paling instagramable menurut wisata tanah air. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa isikan komentar di kolom komentarnya ya guys. Terima kasih telah menonton!